Dulu perang itu harusnya 7 November, Runtomo datang ke Mbah Hashim. Kata Mbah Hashim, jangan kiai bagian nyeblokno pesawat turun tekor. Malah hasil menembuki abbas dari Gunter. Itu doanya spesial untuk menjatuhkan pesawat. Tanggal 10 datang, perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena Jindral malah itu sampai meninggal. Jadi intinya, Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh Umarro. Kan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali Songho sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hashim Asyari mempatwakan jidat itu berdoai, maka semua orang berpikir harus jidat melawan kebedaan Belanda. Atau penjajah mana saja. Assalamualaikum 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 Assalamualaikum